Gen Z, yang kemarin viral, yang katanya beban negara, itu ternyata bisa juga buktikan bahwa mereka ini bisa loh jadi ujung tombak kemajuan sektor perikanan Indonesia. Jujur keluarga besar saya aja aneh, ini anak turunan mana? Kok bisa tiba-tiba jadi tukang ikan sendiri? Oksetnya berapa mas? Halo selamat buah hari, selamat berjumpa kembali dalam podcast Segara. Nih udah ketahuan kali ya di judulnya bahwa di episode kali ini, episode 28 kita udah kedatangan narasumber atau teman-teman yang keren banget. Mereka adalah generasi muda yang gak cuman sukses terjun di dunia usaha budidaya tapi juga bisa membuktikan bahwa Gen Z yang kemarin viral, yang katanya beban negara itu ternyata bisa juga membuktikan bahwa mereka ini bisa loh jadi ujung tombak kemajuan sektor perikanan Indonesia. Wah keren banget gak tuh. Langsung aja ini sudah ada bersama kita, halo Mas Dia Fadilah dan juga adiknya Mas Raffi Fauzan. Selamat datang, aku mahada man. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah keren banget. Jadi mereka ini ternyata Gen Z, kita seumuran kebetulan ya selatu hari. Jadi mungkin aku mau kasihin dulu. Kalau Mas Dia ini kelahiran tahun berapa Mas? Saya 97. 97. Berarti sekarang umur? 27. 27. 97 masih masuk ya Gen Z ya. Kalau Mas Raffi? Saya 99. 99. Berarti sekarang 25. 25. 25 tahun sama aku. Nah ini kan masih muda-muda banget ya. Biasanya kan kalau anak muda itu zaman sekarang kuliah, lulus, terus kepikirannya ah mau kerja kantoran ah. Atau misalnya bikin startup atau kayak digital marketing cenah gitu. Tapi ini kalian memilih untuk jadi pembudidaya ikan air tawar khususnya ikan nila dan ada beberapa komoditas lainnya ya katanya ya. Itu kenapa sih Mas? Awalnya gimana ceritanya tiba-tiba kepikiran mau budidaya ikan aja ah gitu. Mungkin ya dari Mas Dia dulu boleh penasaran nih aku. Jadi awal mulanya saya kan kuliah di Bandung ya dari 2015. Terus pas covid tuh pas 2019 itu kebetulan kan emang pada disuruh pulang ke rumah masing-masing ya. Karena covid. Karena covid itu. Nah terus kebetulan keluarga tuh memang backgroundnya wira usaha. Nah mama papa saya tuh wira swastanya tuh di bidang furniture. Jadi pas covid tuh wah kita keluarga bener-bener cukup struggle ya deh. Terdampak banget lah ya. Terdampak banget lah gitu. Nah pas saya pulang kebetulan memang ada kolam kecil sih memang gak besar gitu. Waktu itu kolam cuma sekitar ukuran 10x10 kolam pertama saya itu. Nah terus akhirnya kayak saya kepikiran emang dari dulu tuh dari kecil tuh kita emang seneng banget lah untuk memelihara hewan-hewan gitu. Terus perkebunan, peternakan tuh emang memang seneng aja di bidang itu tuh gitu. Sama hewan melihara hewan tuh suka aja gitu. Nah terus saya akhirnya kepikiran ah nyobain lah buat nanam ikan. Waktu itu pertama kali nanam ikan tuh saya nanam beli benih tuh 30kg. Mati 15kg. Pas baru ditanem tuh abis itu 3 bulan kemudian saya panen konsumsi. Waktu itu cuma 67kg. Tapi dari si 67kg ini tuh saya justru pas ngeliat ya. Ini padahal udah mati modal tuh 15kg. Tapi kok masih ada untungnya? Karena waktu 2019 mah memang harga bakan juga gak begitu semahal sekarang kan. Kok masih ada untungnya? Ini kalo misalnya kuantitinya bisa besar. Saya yakin tuh ini jadi usaha yang sangat punya potensial. Apalagi kan kalo ikan salah satu ketahanan pangan kan ya. Ya akhirnya dari sana saya punya planning buat ngebesarin ini sih. Oke. Sikat mungkin gitu. Tapi kalo kuliah jurusan apa waktu itu Mas? Hukum. Hukum? Kalo Mas Raffi? Teknik industri. Teknik industri. Nah pas mati kalo Mas Raffi gimana tuh awalnya bisa bareng-bareng ikut? Kan ngurusnya berdua ya kolom-kolom berarti sekarang ya? Iya sekarang berdua. Kalo Mas Raffi gimana waktu itu bisa ikutan kakak? Kalo saya kan awalnya saya masih kuliah ya dulu di Bandung. Nah setelah pulang saya ngeliat nih progres dari kakak saya tuh pesat gitu cepat. Terus kakak saya pun ngajakin kayak ayo deh gabung ini ada potensi nih yang besar di bidang perikanan ini. Yuk kita bisa membangkitkan perikanan di daerah Tasik nih kan dari dulu juga di Tasik tuh terkenal dengan ikannya ya. Terus lama-lama ya saya bergabung terus memang saya melihat banyak banget potensi yang bisa dikembangkan tuh. Jadi akhirnya saya bergabung sampai sekarang gitu. Tapi udah sempet kayak coba apply-apply dulu gak sih kerja kantoran atau dari awal langsung oke lulus mau langsung ikut kakak. Lulus mau langsung ikut eh langsung terjem budidaya gitu. Nah kebetulan dari sebelum lulus pun kayak kakak tuh udah ngajakin udah ngasih tau nih deh ada potensi di bidang ikan tuh kayak gini. Kayak aja kemarin ada kematian benih yang awal-awal itu masih ada kok untungnya yuk kita ya jadi kita bangkit apa berkembang bersama gitu di bidang perikanannya gitu. Oh gitu pinter sih kakak ya udah ngeracun-racunin sebelum lulus biar ikut ya oke oke. Cuman kan gitu ya berarti jurusannya itu ya lumayan banting setir gitu dari hukum dan teknik industri tiba-tiba jadi budidaya. Itu gimana awalnya kepikiran dan apakah gak ada pertentangan dari orang tua gitu. Apalagi background orang tua itu usaha furniture. Selain itu ada gak bisa dari kakek nenek mungkin saudara-saudara ada yang budidaya juga gak? Gak ada sama-sama. Gak ada sama sekali. Jujur keluarga besar saya aja aneh ini anak turunan mana kok bisa tiba-tiba jadi tukang ikan sendiri gitu. Kebetulan emang background dari mulai kakek tuh emang mereka biasanya pekerja kantoran gitu-gitu. Kebetulan kalau kakek kan polisi ya terus biasanya kalau nggak PNS keluarga tuh gitu. Kalaupun ada yang berprofesi tuh netaris kayak gitu-gitu. Orang tua sih dulunya pengen banget saya buat jadi notaris. Karena hukum. Atau pengacara karena hukum. Cuman saya emang pengen banget jadi pengusaha sih Mbak. Dan pengen banget mau jadi pengusaha tuh di bidang peternakan, perikanan, perkebunan gitu. Kalau ditanya kenapa ikan ya mungkin waktu itu pada saat saya pertama kali mulai modal yang cukup untuk memulai tuh sementara ikan gitu. Karena kolamnya ada eh sorry kolamnya ada terus waktu itu kan nggak begitu banyak ya modal yang saya punya gitu. Sangat-sangat terbatas lah gitu. Oke, waktu itu di tentang orang tua berarti ya sempat nggak setuju orang tua? Banget. Nggak setuju banget? Banget. Kalau misalnya pas pertama kali saya nanem yang 67 kilo itu, orang tua seneng ngeliatnya wah Alhamdulillah ada kegiatan nih anak. Cuman orang tua nggak berpikir kalau nih anak bakal jadi pengusaha ikan. Kirain cuma iseng doang gitu. Iya kirain cuma iseng doang gitu. Untuk ngisi kegiatan gitu Mbak awalnya tuh. Cuman pas saya ceritain pas layang 67 kilo itu ya saya pulang ke rumah. Mah ini punya potensi besar kata dia sih. Nih dia pengen punya planning nih. Ini kan kalau misalnya kuantitinya besar apa semakin banyak keuntungannya nanti juga semakin banyak ya. Dia pengen main kuantiti besar. Terus kayak nih mah dia punya target nih 2 tahun dia minimal harus punya omset sekian 5 tahun dia harus punya omset sekian. Dan waktu itu sih orang tua waktu itu ya pada saat itu. Ya kamu mau dari mana modalnya kata nyata buat sebesar ini. Terus lagian kan kolam juga cuman punya satu gitu. Dan mama nggak mau lah kamu jadi petani ikan gitu. Sampai ada omong-omongan seperti itu gitu ya. Iya. Mama pengennya kamu berkarir lah gitu. Tempat kayak ada drama-drama yang ini kayak kalau kamu nggak mau dengerin mama, mama sita ya uang kamu, kredit kamu. Senetron banget tuh nggak nggak. Ada kayak gitu-gitu nggak sampai ya. Nggak sih. Nggak sih. Nggak sih gitu ya. Oh gitu. Kebetulan waktu itu di rumahnya Mas Diasa, Mas Raffi gimana? Kalau di rumah sih kolam kita paling cuman kolam untuk yang konsumsi sendiri atau ada tamu gitu. Nah kebetulan yang dipakai awal mulanya itu kolam yang waktu di daerah Sukatani itu yang waktu situ. Itu punya? Itu punya ini. Punya kakaknya. Kakaknya. Punya kakaknya. Uwanya ya? Uwanya. Oh gitu. Soalnya kolam yang punya mama tuh terlalu kecil. Lebih kecil lagi daripada gitu. Mungkin cuman ukuran 4 ke 3 gitu. Kalau nggak salah. Dan waktu itu kalau kita mau nyoba di sana, terlalu besar untuk ngerenove-nya. Karena kan kolam emang udah terpengkalai gitu. Jadi lebih baik bikin atau ngelola dari yang di rumah Uwa itu. Ya kebetulan yang Uwa emang nggak terlalu banyak yang harus diperbaikinnya. Terus Uwa mengizinkan juga sekalian biar keurus kolamnya gitu. Berarti orang tua akhirnya bisa yakin gitu. Oh yaudah deh ternyata ini beneran menghasilkan nih. Dan bisa jadi karir yang menjanjikan buat anak-anak saya ya. Itu gimana sampai di tahap apa orang tua baru bisa kayak oke lanjutkanlah ini karirmu di ikan-ikan ini. Itu mungkin kalau, kan sekarang saya di dunia perikanan ini udah sekitar 5 tahun ya. Itu bener-bener mamah apa-apa mengizinkan dan full support tuh mungkin pas di tahun kedua. Tahun kedua lumayan lama juga sahabat Mare 2 tahun ya. Sampai mungkin mamah yaudahlah ikhlas sekarang. Sok anaknya jadi pengusaikan gitu. Gimana masaranya? Maksudnya apakah ada strategi khusus kayak ngeliat anaknya nih. Oh ternyata bener-bener serius gitu. Mungkin waktu lagi nambah-nambah kolam gitu. Kalau strategi untuk membuktikan ke mama sih nggak ada ya mbak. Ya saya lebih ke ingin membuktikan ke diri sendiri aja. Tentang planning-planning yang saya mau. Karena saya bener-bener fokus sama tujuan saya aja. Jadi setelah saya panen yang 67 kg itu, kan saya tadi bilang ya saya catat planning-planning saya. Saya 2 tahun harus punya omset sekian kata saya. Itu bener-bener saya kejar, saya konsisten. Pokoknya pagi, siang, malam saya nggak ada jam kerja. Kapanpun kolam membutuhkan saya, saya pasti ada di sana gitu. Malam pun? Malam pun kalau misalnya lagi hujan besar gitu ya. Yang seharian yang bisa jadi banjir gitu. Ya saya pasti kesana buat benerin saluran air gitu. Sendiri itu mas? Waktu itu sendiri. Jadi ya mungkin mama juga ngeliat dari kesana ya. Wah ini enak, effortnya gede-ge juga katanya buat ngembangin. Dan alhamdulillahnya ya terbukti setelah 2 tahun tuh. Saya tuh kan pokoknya setelah tahun kedua planning saya tuh, saya harus punya omset tuh di 2 ton setengah per siklus. Alhamdulillah pas yang di tahun kedua saya justru punya 7 tahun per siklusnya. Malam lebih ekspektasi? Kalau Mas Raffi gimana tuh? Berarti waktu lagi struggle meyakinkan orang tua itu Mas Raffi udah terjun juga? Udah ikut juga atau gimana? Jadi dulu awalnya ya waktu itu masih mama tuh setengah-setengah mungkin ya. Kayak banyak juga nanya-nanya kayak. Dih gimana? Gimana progresnya? Progresnya ya alhamdulillah sih. Akhirnya kita bisa membuktikan lah progres dari pertiap bulannya atau pertiap siklusnya pun. Mama pun oh yaudah deh kalau akhirnya memang kalian mau fokus di bidang ini ya Mama bakal support kalian gitu. Dan akhirnya ya alhamdulillah sampai saat ini selalu support sih. Oke. Tapi kalau misalnya dikelihatan sehari-hari mengelola kolam-kolam itu membagian tugasnya gimana kalian berdua? Misalnya Mas Dia bagian apa? Mas Raffi bagian apa tuh biasa? Yang pasti Raffi di bagian administrasi ya. Administrasi ya. Pencatatan segalanya gitu. Tentang keuangan terus tentang ya apapun yang harus dicatat lah gitu. Kalau saya biasanya yang ini lebih apa punya plan lah. Yang jadi yang nge-planningnya kita nih harus sekarang bulan ini kita harus kesini kesini kesini. Terus saya yang berhubungan sama orang-orang biasanya. Yang sama bandar-bandar, sama konsumen, sama penyuplai gitu. Oke jadi yang set target, yang bikin strategi-strategi itu Mas Dia. Terus pencatatan, keuangan, administrasi semua Mas Raffi gitu. Tapi kalau misalnya kayak sehari-hari tetap ke kolam, sama-sama ke kolam gitu ya. Sama-sama ke kolam. Sama-sama ke kolam. Tiap hari Mas ke kolam. Tiap hari harus dicek sih. Sekarang kemarin kan pas aku kesana ya banyak juga pekerja-pekerjanya ya. Itu dari awal sudah langsung hire pekerja atau sendiri dulu tuh Mas? Enggak sih Mbak. Itu saya baru nge-hire pekerja itu setelah dua tahun itu. Setelah dua tahun. Jadi setelah dua tahun akhirnya alhamdulillah nih adik saya mau ikut. Mau apa, mau saya ajak juga. Terus dari sana sih saya baru nge-hire pekerja juga gitu. Soalnya dari awal yang pas saya pertama kali nanem. Saya pengen bener-bener serius nih di dunia perikanan ini. Makanya pas dari awal ya bisa aja sih sebenernya saya juga akan nge-hire pekerja. Cuman ya saya nggak mau. Saya pengen ngerti dari A sampai Z-nya dulu gitu. Saya pengen bener-bener saya ngerti semuanya dari A sampai Z gitu. Nah itu tuh Mas. Kan Mas background kuliahnya beda. Orang tua juga nggak ada yang mudidaya. Belajarnya dari mana Mas? Tiba-tiba ikan terus berani gitu lagi. Dari internet, dari Youtube, dari buku. Sama ya Alhamdulillah sih ketemu sama mentor-mentor juga ya. Yang memang udah lama di budidaya perikanan. Kayak mungkin ketua kooperasi kami nih Pak Mujahid. Itu juga salah satu mentor saya. Iya Pak Ahit nih. Sama. Berarti kalau Mas Raffi belajar-belajar dari Youtube juga atau pure dari kakak dan kooperasi? Dari Youtube juga sih. Cuman banyaknya memang dari kakak. Terus juga kan suka ikut-ikut. Dek kayak A kan minta anter gitu. Dek anter yuk ke Pak Mujahid, ke Pak Ahit gitu. Ke senior-senior kita ya kita saling sharing-sharing aja sih sama senior-senior sama yang lain juga gitu. Oke oke, jadi Mas kan ini juga di Kooperasi Api anggota pengurus ya. Mas dia sebagai? Dewan Pengawas. Dewan Pengawas. Sama satu Dewan Pengawas. Mas Raffi sebagai? Manager Operasional. Manager Operasional. Wah gak kaleng-kaleng nih sahabat bahari. Itu gimana awalnya bisa ikutan join kooperasi sama Pak Ahit ya, sama ketua kooperasi. Apakah join dulu baru mengembangkan kolam-kolamnya atau sudah punya kolam-kolam dan sudah serius usaha berdaya dulu baru join kooperasi? Kalau kooperasi Api ini kan berdirinya baru sekitar 2 tahun lebih lah ya. Udah baru mau jalan ke 3 tahun. Jadi ya memang kita punya udah usaha di bidang perikanan dulu. Terus kan kita emang ya Pak Ahit ini tuh yang ketua kooperasi ini emang mentor saya lah ya. Nah kalau gak salah setengah tahun apa pas mau menginjak 1 tahun kooperasi berdiri. Akhirnya Pak Ahit ngajak saya. Dia mau ngegabung gitu katanya ke kooperasi. Ya kita kan karena punya satu visi misi yang sama. Ya dengan sangat senang hati waktu itu saya, ayo Kang saya ikut gabung kata saya. Jadi emang udah sering ngobrol-ngobrol bareng juga minta-minta saran. Awalnya dari sharing-sharing dulu kita ke Pak Ahit dan akhirnya dekat Pak Ahit ngajakin nawarin. Oke keren banget. Ini Mas, sebagai anggota pengurus tapi sejauh ini kalau pengurus kan biasanya berarti double jab ya gak? Cuman ngurus kolamnya juga tapi juga harus ngurus mitra-mitranya gitu ya. Iya. Itu gimana Mas, ada tantangan tersendiri gak sih? Jadi pengurus juga tapi juga harus mengelola kolam sendiri dan punya pekerja sendiri juga. Itu so far gimana? Jobdesnya ngapain aja sih jadi Dewan Pengawas dan jadi Manager Operasionalnya kooperasi? Sama mitra-mitra tuh ngapain aja biasanya Mas? Ya kalau sama mitra-mitra, kalau saya ya biasanya kalau sama mitra-mitra kita sama-sama sharing. Dan kebetulan kalau mitra misalnya ada kendala nih, ada kendala tuh. Terus beliau bertanya ke kita kira-kira apa ya solusinya? Saya sih cuma jawab sesuai dengan pengalaman saya ya. Jadi kita sharing-sharing terus controlling, controlling terus kayak ini ada masalah gak ya di mitra? Kalau misalnya ada masalah, apa nih masalahnya? Kita sama-sama diskusiin buat selesaainnya gitu. Terus banyaknya itu aja sih. Cuma kontrol-controlling aja. Ya sih Mak, sama kalau kebanyakan sih kita cuma kontrol-kontrol aja. Terus paling kayak pencatat kalau saya sih ada kayak pencatatan untuk sekarang tim A atau ada tim B itu panen misalnya di mitra mana atau di tempat mana gitu ya. Jadi paling pemisah-pemisah antara tim A dan tim B nya aja gitu. Sama distribusi sih paling. Oke. Jadi jangan sampai pas panen tuh bentrok lah. Bentrok gitu. Karena kan di kita juga komoditinya banyak ya. Banyak ya. Oke. Tapi sekarang tuh mitra-mitra berarti seputar Kabupaten Tasik aja atau di luar juga mas? Kabupaten dan kota ya. Kabupaten dan kota. Ada berapa sih kisarannya sekarang mitranya? Mitra sekarang total ya Mbak? Total. Total kalau nggak salah ada sampai range-nya antara 80-100 orang lah Mbak. 80-100 orang. Oke. Nah kalau ngomongin produktivitas usahanya, budidayanya Mas Dia dan Mas Rafi nih boleh dong kasih sedikit bocoran saat ini? Ada berapa sih sebenarnya kalau yang dikelola? Sukses apa sih Mas Rafi ini? Berapa banyak nih ikan yang dihasilin? Dan kalau boleh sebut omsetnya berapa sih? Ini yang di kolam kita ya. Ini yang di kolam kita. Ya. Kalau yang di kolam kita sekarang yang optimal produksi ada 50 kolam. 50 kolam. 50 kolam. 50 kolam. Itu tuh tapi untuk komoditi ikan nila sih. Banyakannya ya. Kalau ikan nila sekarang, nah kan kalau ikan nila tuh ini Mbak. Kalau di dunia perikanan ini tuh yang saya rasain tuh kan dalam satu tahun nggak selamanya rame ya Mbak. Jadi ada momen tertentu tuh. Nah di saat momen permintaan pasar memang lagi rame, saya sengaja saya set biar kapasitasnya tuh sekitar 20-30 ton per bulan. Tapi kalau memang mau menuju ke momen yang rada sepi, ya mungkin bisa di bawah 20 ton sih Mbak. Bisa sampai 10 ton bahkan gitu. Per bulan. Per bulan ya. Oke. Jadi disesuaikan dengan permintaan dan lagi rame apa enggak nih gitu. Iya. Oke. Itu kalau nila doang, kalau dengan total kolam-kolam yang lain, komoditas yang lain? Kalau sama komoditas yang lain, kebetulan kan sekarang kita lagi buka lahan kolam juga yang kita gitu ya. Yang sama kelas pokus aja juga. Oh iya. Itu disana sekitar ada 71 kolam Mbak. Jadi mungkin akhir tahun ini kolam yang kita kelola sekitar 120-an kolam. 120-an kolam. Kalau banyak banget itu yang dikelola. Tapi kalau yang disana nanti segmennya tuh lele sama pendederaan ikan mas. Pendederaan ikan mas. Berarti apa aja mas komoditasnya kalau boleh disebutkan? Ini yang kita bener-bener fokus ya Mbak. Lele. Lele. Kanila. Sama pendederaan ikan mas. Pendederaan ikan mas. Ya, tambahannya. Tambahannya itu ada ikan nilem. Nilem. Ada ikan were. Were. Were itu yang jadi baby fish itu kalau misalnya udah dikemas. Kecil-kecil gitu mas. Iya yang kecil-kecil. Yang biasanya udah digoreng gitu. Wader mas bukan? Kalau di kita sih were. Were. Oke, oke. Terus offsetnya berapa mas? Boleh gak disebutkan? Atau kisarannya? Atau misalnya. Ini mah untuk yang dinilai aja ya mungkin ya. Iya boleh. Kalau untuk omset. Ya kalau misalnya kita ngambil 20 ton aja lah per bulannya. Kan rasanya antara 20-30 ton. Lagi rame. Kalau 20 ton sekarang harga per kilo tuh 25 ribu. 25 ribu. Berarti. Gak jalan nih kalkulator. Ya cukup lah buat beli rumah? Belum. Belum. Cukup buat modal nikah? Insya Allah cukup. Insya Allah. Mau ya? Udah ada rencana ya? Insya Allah. Insya Allah. Tahun depan guys mas dia. Udah rencana. Semoga lancar ya mas ya. Amin. Kalau mas Rafi kapan yasul mas? Gak kesel. Cari dulu lah. Oh cari dulu. Oke oke. Sobat Bari yang mau sama juragan ikan nih. Boleh dikontak mas Rafi. Oke. Kita keteknis sedikit nih mas. Siapa tau sobat Bari ada yang penasaran. Aku juga sebagai cewek biasanya kan apa ya. Masih kurang paham lah soal budidaya gitu. Biasanya kan ini apa ya. Profesi yang stereotipnya cowok banget gitu. Boleh dijelasin gak sih. Langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Utamanya kalau kita mau memulai usaha budidaya ikan. Khususnya ikan nilain itu gimana. Apa aja hal-hal yang perlu diperhatikan. Kalau usaha budidaya ini. Mungkin ada tips-tips tertentu. Yang mas dia atau mas Rafi bisa share. Yang pernah jadi pengalamannya mas dia sama mas Rafi. Mungkin ada sempet kegagalan. Atau misalnya ada ikan-ikannya mati. Atau gimana itu gimana mengatasinya mas. Yang perlu banget diperhatikan pertama kualitas benih. Kualitas benih. Kedua kualitas pakan. Ketiga cara budidayanya. Terus keempat kualitas air. Yang harus diperhatikan. Oksigen. Oksigen ya. Oksigen penting banget. Sama ini SOP pas panen. SOP pas panen. Pas panen. Kebetulan kalau di kita kan. Marketnya kalau untuk nilai mbak. Itu tuh harus hidup. Jadi diterima sama bandar. Atau yang pembelinya tuh. Memang harus hidup. Dan gak boleh banyak luka. Emang ada yang luka-luka. Ada yang mati mas. Iya kan dia kan tajem. Tajem ya mbak. Jadi saling melukai satu sama lain kan. Kalau misalnya caranya salah gitu. Oh iya iya. Makanya kemarin waktu. Pas saya lagi kesana. Pas lagi panen gitu. Mereka justru dihindari pakai jaring ya. Ngangkatnya ya. Iya. Pakai tangan. Oh itu ya. Caranya supaya mereka gak. Menyakiti satu sama lain. Kayak macam itu. Oh oke oke. Apalagi kalau dari mas Rafi ada gak. Mungkin dari segi administrasi juga. Mungkin pencatatannya harus gimana sih mas. Ya mungkin kalau dari pencatatan ya. Yang paling penting ya. Pakan kemana gitu kan. Terus kayak yang. Pengurus panen gitu ya. Kita juga harus cek sih kayak. Gimana sih. Mereka untuk. Panen tuh tetap bagus gitu. Biar kualitas kita tuh tetap terjaga. Karena kalau di. Penampung tuh memang harus hidup makan. Gak sehari habis gitu. Nah kalau misalnya. Banyak ikan yang rusak tuh ya. Ada aja yang komplain gitu sih paling. Bandar-bandar itu juga datang setiap hari mas. Atau. Dijadualin. Kalau di kita. Seminggu lima kali. Seminggu lima kali. Ada penjualan. Kadang tiap hari. Tapi beda-beda jumlah pemesanannya. Oh gitu. Jadi kayak. Kayak sekarang nih lagi mau menuju momen rame kan. Mau tahun baru. Terus Idul Fitri. Idul Adha. Itu lagi momen-memen rame. Saya kalau malam takbir mah. Masih di kolam. Di kolam. Jaga edikan ya. Gak. Alhamdulillah banyak yang beli kan. Rame-ramenya tuh. Rame-ramenya kan tahun baru. Eh tahun baru. Malam takbiran. Itu rame-ramenya. Jadi para bandar itu datang langsung datang aja gitu. Jadi mas stand by nih di kolam. Ayo mana yang mau beli gitu. Atau kayak pesen dulu. Pesen dulu sih. Karena sistemnya gimana sih gitu ya. Sama ya. Oh pesen dulu. Bandar terus end user juga kan suka. End user juga langsung. Kalau misalnya lagi malam-malam tertentu makan. Mereka sambil bakar-bakar ya. Sama keluarganya mungkin. Buat bakar-bakar tahun baru. Iya. Menarik nih. Buat ide nanti tahun baru bentar lagi kan. Terus. Ini mas pertanyaan. Penasaran. Ada yang pernah nyolong ikan gak sih? Nyolong di kolam gitu. Nyolong? Iya. Kalau ketawannya belum ya mbak. Cuman. Saya sih gak. Saya sih gak percaya 100% kolam saya juga aman sih. Tapi alhamdulillah sih. Sekarang emang gak ada. Insya Allah. Sampai saat ini sih. Masih selalu sesuai sama target sih. Karena kan kalau misalnya dari awal nanam. Saya kan udah punya listnya tuh. Dari awal nanam nanti. Kira-kira range nya kita bakal abis berapa kilogram pakan gitu. Terus bakal panin tuh. Berapa kilo gitu. Dari pertama kali ditanem. Saya udah. Udah tau kisarannya gitu. Nanti sampai panin bakal berapa. Oke. Ambil lah berarti. Amanah ya. Maksudnya orang-orang di sekitar masyarakat juga. Soalnya kan itu. Namanya tambak itu kan. Yang gak ada pagar ya mas. Maksudnya semua orang bisa masuk aja gitu kan. Iya. Soalnya kemarin. Waktu saya lagi ke kolamnya. Mas Banyu. Salah satu pembudidaya juga. Yang ada di. Tergabung di Koperasi Api. Itu katanya pernah ada yang nyolong. Ikannya sampai. Dia akhirnya standby. Bawa senapan. Gitu. Berarti Alhamdulillah kalau gak ada guys. Terus. Next. Ini guys. Kalian kan mulai usaha budidaya ini. Di usia muda. Gen Z nih guys. Apa aja sih tantangan yang. Kalian hadapi sejauh ini. Terutama di lingkungan yang mungkin masih belum terbiasa gitu. Ngeliat anak-anak muda. Masih semuda ini. Udah langsung mengelola ikan. Sebagai pemilik dan pengelola ikannya juga gitu. Ratusan lagi kolamnya. Apa namanya. Karena. Pas kemarin saya berkunjung. Ke kolamnya Mas Rafi sama Mas Dia. Kan juga. Saya lihat pekerjanya ini. Udah lumayan-lumayan tua. Tapi kalian kan juga harus yang memberikan pengarahan. Instruksi. Itu. Sempat kayak. Ya apa ya. Mungkin dipandang sebelah mata gak sih gitu. Dan. Sulit gak untuk mengarahkan pekerja yang. Yang umurnya tuh jauh lebih tua gitu. Yang cukup sulitnya sih. Yang di satu sampai dua tahun pertama ya mbak. Nah. Di satu sampai dua tahun pertama. Itu tuh kebetulan. Pegawai yang sekarang kerja di saya. Mereka tuh udah ngeliat. Dari awal kali. Saya merintis ini sendiri itu gitu. Gitu. Jadi pas di tahun kedua. Masuk ke tahun ketiga. Saya meng-hire mereka. Ya mereka emang udah tau nih. Effort saya. Dari. Apa. Pertama kali panen. Terus pertama kali nanen. Sampai. Sampai saya ng-hire mereka. Jadi alhamdulillah sih gak ada kesulitan sih. Pas mereka udah masuk mah gitu ya. Karena mungkin mereka juga ngeliat. Ya perjuangan. Kita lah gitu. Jadi. Terus. Alhamdulillah kan. Bisa ngebuktiin gitu kan. Jadi alhamdulillah mereka. Baik sih. Gak. Gak ada hambatan apapun sih. Mas Rafi juga. Kalau di saya sih alhamdulillah. Karena mungkin. Eee. Sama ya. Karena. Yang kerja sekarang tuh. Sudah ngeliat kakak saya dari awal gitu. Jadi. Eee. Nah ini tuh. Pekerja pekerja yang. Eee. Menurut saya ini yang loyal gitu. Karena mungkin kan kita juga ada beberapa kali tuh. Keluar masuk yang karyawan gitu. Yang kerja. Yang bertahan tuh. Sampai saat itu. Yang sekarang. Jadi alhamdulillah. Yang sekarang tuh. Tahu maksudnya. Kita tuh mau kemana. Mereka sudah. Paham gitu. Jadi gak begitu. Sulit untuk di. Briefing. Atau dikasih. Tahu apa-apa gitu. Berarti memang. Eee. Pekerja pekerjaannya itu. Warga. Masyarakat sekitar ya. Iya. Oke. Kalau gitu. Eee. Selain tantangan nih. Ada gak sih. Kayak momen. Eee. Yang apa ya. Rasanya itu paling membanggakan gitu. Di. Setelah terjun di budidaya ini. Kayak. Eee. Misalnya bikin kayak. Wah. Ini hasil kerja keras. Kita nih. KD gitu. Atau kayak. Eee. Gila gak sia-sia ya. Eee. Apa. Banting setir. Nentang orang tua gitu. Ada. Ya. Salah satu yang membanggakan. Momen. Membanggakan. Sekarang ini. Mungkin ya mbak. Saya bisa disini. Disini. Itu salah satu momen membanggakan juga lah. Buat kita. Terus. Ya. Waktu ngeliat. Akhirnya gitu. Mama. Papa saya. Eee. Dengan senyum. Menceritakan. Ke temen-temannya. Bahwa mereka tuh bangga. Sama progres-progres kita di dunia perikanan. Jangan nangis. Lanjut lanjut. Sama. Salah satu momen yang paling mengharukan lagi tuh. Itu sih. Waktu. Ya. Orang-orang yang pernah kerja sama saya. Mereka bilang. Makasih ya. Akhirnya kami punya lupaan pekerjaan. Terus. Makasih ya. Akhirnya kita punya penghasilan lagi. Itu sih. Momen yang membanggakan buat saya. Kalau Mas Rafi. Salah satunya sih. Kayak. Progres dari kita ya. Eee. Kan kita. Budidaya tuh kayak. Banyak sih orang selalu. Mandangnya tuh kayak sebelah mata gitu. Gak. Kurang melirik lah. Terhadap pembudidaya tuh. Nah. Alhamdulillah sih. Jadi. Sekarang orang-orang sudah melirik nih. Pembudidaya tuh. Bisa kok. Berkembang gitu. Gak. 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 Seperti. Dulu. Kalau. Dari temen-temen sebayanya ngeliat. Progresnya Mas Rafi gimana. Ngeliat. Sekarang kok punya kolam. Ternyata keren ya. Ada yang kayak. Eee. Tertarik gak sih. Atau malah ada yang nyinyirin mas. Biasanya kan netizen ada yang julid ya. Kalau. Temen-temen saya sih. Enggak ya. Eee. Malahan mereka kayak. Wah. Keren nih. Tiba-tiba udah. Udah berkembang pesat gini gitu. Udah kayak gini gitu. Usahanya. Ya mereka pun Alhamdulillah lahnya kayak. Jadi. Eee. Tertarik lah untuk ikutan gitu. Kayak. Nanya-nanya gimana sih. Kalau mau belajar. Atau gimana sih ini. Kalau mau ikutan tuh kayak gimana sih. Jadi mitra. Dan. Ya banyak-banyak belajar lah. Mereka pengen banyak-banyak belajar. Pengen ikutan terjun di Budidaya Ikan ini. Gitu. Oke. Berarti. Pernah ada rasa minder gak sih Mas Dia sama Mas Rafi? Sempet gak? Ada gak terlintas kayak. Aduh minder ya. Mungkin awal-awal tuh kan lagi struggle-strugglenya. Sempet gak ada minder? Gak mbak. Saya mah dari kecil mungkin ya. Saya gak minder sama sekali. Justru dari pertama kali saya terjun jadi Pemudidaya Ikan juga. Gak sama sekali gak ada rasa minder sih saya. Justru saya bang gak. Ya kadang kalau misalnya orang nanya juga. Kerjanya apa sekarang gitu. Yang udah lama gak ketemu atau. Temennya orang tua saya lah mungkin ya. Ya saya bilang saya Pemudidaya Ikan. Gak pernah ada rasa minder sama sekali. Ya justru itulah yang harus dijauhin sama anak-anak Gen Z sekarang ya. Betul. Kalau gue berkembang mah gak usah minderan lah gitu. Pede aja guys sama apa yang kalian lakuin. Pasti orang akan respect. Bener gak Mas? Iya. Bener kan. Mas Rafi sempet gak terlintas? Kalau minder sih gak ya. Cuman kayak saya tuh terus pengen mikirnya tuh. Kan ada di satu momen mungkin di budidaya kita tuh. Gak ada kemajuan gitu. Gak ada perkembang. Kayak paling setres mungkin ya. Bukan setres sih mikir lah. Kok ini gak ada perkembangan? Kita harus ngapain nih buat nyari perkembangan? Paling itu-itu sih saya. Kalau minder sih enggak gitu. Paling kalau pikiran negatif seperti itu aja. Kalau ini kok gak berkembang banget sih? Itu. Pengen cepat berkembang aja sih sebetulnya. Lebih ke tantangan-tantangan dan overthinking sendiri aja gitu. Gimana sih caranya gitu. Tapi akhirnya berhasil juga deh lewati ya. Ya. Alhamdulillahnya bisa terlewati lah. Keren-keren. Oke terakhir nih Mas. Ternyata dari aku. Boleh dong masing-masing share mungkin saran. Atau mungkin ajakan untuk sahabat bahari di luar sana nih. Yang anak-anak muda yang mungkin tertarik untuk terjun. Tapi masih ragu. Atau mungkin bahkan yang masih bingung dengan masa depannya. Ini mau ngapain ya. Apa ya. Kira-kira ide usaha, peluang bisnis yang menjanjikan. Yang bisa ditukunin. Dan anak muda ini harus coba sebenarnya. Boleh mungkin. Dari siapa dulu? Nah kalau saya ya. Saya jadi pembudidaya ikan ini juga saran ya. Yang utama gak usah minderan lah gitu ya Mbak. Terus. Toh menurut saya ya. Kalau yang kayak ini menurut saya ya. Usaha di bidang ketahanan pangan nih sekarang potensinya cukup sangat luas dan sangat besar gitu. Ya salah satunya jadi pembudidaya ikan ini kan gitu. Jadi ya. Hilangkan rasa minder. Terus gak usah takut kok soal modal juga. Dulu saya gak. Ya minim banget lah modal. Saya minim modal gitu. Tapi Alhamdulillah. Dengan konsisten. Terus dengan. Gak usah malu-malu tuh. Buat sharing. Belajar kesana kesini. Alhamdulillah kita jadi menemukan. Banyak jalan gitu ya Mbak. Kalau untuk modal dan lain-lain. Ya kayak salah satunya juga kan. Saya jadi ketemu Koperasi Api. Yang dimana Koperasi ini juga kan. Emang dikasih. Kayak pinjaman modal gitu ya. Dari LPM UKP. Nah dari sana tuh anggota-anggota si Koperasi ini juga. Ya karena bantuan apa. Permodalan dari LPM UKP ini. Sangat terasa gitu buat anggota. Kayak saya nih. Saya sekarang gak takut buat ekspansi besar-besaran. Karena pakan. Koperasi ada Alhamdulillah gitu. Saya terus benih. Koperasi ada. Saya tinggal ngambil benihnya. Terus kayak ya fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan sama anggota petani itu ada gitu. Dari Koperasi. Ya karena dari LPM UKP itu. Berarti kuncinya. Jangan minder guys. Konsisten. Gak usah takut soal modal. Gak usah takut soal modal. Disiplin terus. Disiplin. Boleh mas lanjutin mas? Sungguh-sungguh lah ya. Kalau misalnya udah terjun di satu hal tuh ya. Jangan cepat nyerah atau jangan cepat capek. Ya harus terus lah dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Toh lama-lama juga. Kalau ada kemauan bakal ada jalannya gitu. Dan Alhamdulillah sih itu dirasakan oleh kami gitu. Keren banget tuh guys. Jadi jangan malu. Karena pasti selalu ada jalan ya mas. Kalau kita mau sungguh-sungguh dengan apa yang kita lakukan. Keren banget. Itu quotes of the day guys. Oke. Mungkin itu aja. Sesi ngobrol-ngobrol kita hari ini. Tapi sebelum saya usir Mas Dia sama Mas Raffi dari sini. Gak deng. Kita sekarang mau main game dulu nih mas. Jadi nama gamenya adalah. Pernah gak pernah? Pernah main? Gak. Jadi pernah gak pernah ini. Nanti di layar akan muncul beberapa pernyataan atau skenario. Lalu aku akan hitung 1-3. Untuk kalian jawab bareng-bareng. Kalau dari pertanyaan atau skenario itu. Kalian merasa pernah melakukan. Angkat satu tangan. Kalau gak pernah. Begini aja. Silang di dada. Oke. Tapi harus bareng-bareng dan harus cepat. Nanti pertanyaannya. Ya mostly khusus buat Mas Dia sama Mas Raffi. Tapi kalau ada yang general. Mungkin aku bisa ikutan juga. Kita lihat. Oke. Bisa dimulai akang promter. Monggo. Nomor 1. Pernah gak nyemplung ke kolam karena kepleset? Oke. Satu, dua, tiga. Pernah. Pernah. Jangan-jangan sering gak? Sering sih. Sering gak. Cepat. Kan lama-lama udah jago enggak. Oh udah mulai bersama-sama. Pernah kepleset langsung gini. Pernah. 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 Kepleset atau didorong bagaimana itu? Kepleset. Kepleset. Oke. Pernah guys dodoanya. Yang kedua. Pernah gak pinjem barang kakak atau adiknya diem-diem terus ketahuan? Satu, dua, tiga. Pernah dodoanya. Barang apa biasa yang paling sering dipinjem? Baju lah ya. Karena sama-sama cowok kali ya. Jadi pinjem-pinjeman memang ya. Baju celana lah gitu-gitu. Sepatu. Tapi ada gak yang. Ini barang nih gak boleh dipinjem nih awas aja ya? Ada. Ada apa biasanya? Baju celana sepatu. Baju celana. Oke oke. Terus kalau ketahuan ribut? Ribut. Ribut. Cuman ya ribut. Saat itulah. Oke oke. Oke next guys. Nomor tiga. Pernah gak ngasih nama panggilan khusus buat ikan yang ada di kolam? Misalnya ada satu kolam nih kesayangan nih misalnya paling gede aku namain siapa ya. Santi gitu. Bukan saya sih sebenernya. Satu, dua, tiga. Maksudnya yang pernah. Bukan saya sih sebenernya. Berarti bukan ya? Bukan saya salah ya. Emang tadi? Pegawai saya sebenernya. Emang ada? Ada itu yang Mang Ipin itu mbak. Mang Ipin? Oh iya. Dia ngasih nama panggilan ikan buat ikan. Iya. Ada ikannya tuh wah pokoknya gak boleh dijual lah. Jadi pindahin aja terus dari kolam ke kolam. Jadi kesayangan itu. Ikan kesayangan jadi peliharaan. Ikan kesayangan. Matinya tuh ke ini kan di kolamnya. Jadi mati. Mati. Matinya tuh di kolamnya kan diatasnya ada kebun bambu. Kebun bambunya runtuh. Kayaknya sih ikan ketiba. Ya Allah. Sini banget. Bentar. Siapa nama itu? Bomber. Bomber sih. Bomber. Bomber. Berarti cowok. Cowok kayaknya. Cowok. Oh lucu banget. Terus abis itu setelah itu ada lagi gak ikan kesayangan dia? Belum. Belum dapat. Belum dapat penggantinya. Belum bisa move on Mang Ipin guys. Keselian mohon didoakan. Oke next. Pernah gak liat hantu ditambak? Satu, dua, tiga. Enggak sih. Enggak? Sama sekali. Atau kayak ada gangguan-gangguan gitu juga gak pernah mas? Enggak sih. Bayangan-bayangan gak? Enggak. Alhamdulillah. Rajin di ini ya. Zikirin gitu ya. Yasinan gitu ditambak pernah gak? Enggak sih. Oke aman guys. Jadi udah liat hantu. Next. Nomor lima. Pernah gak ngasih makan atau vitamin ke ikan karena lupa atau mager? Satu, dua, tiga. Saya sih gak. Saya pernah. Pernah. Karena? Waktu itu sih lagi hujan soalnya terus kayak gak maksain aja sih. Karena emang lagi moodnya mungkin lagi jelek gitu dulu tuh. Pertanyaannya berapa kali kayak gitu sih? Sering gak? Enggak sih gak sering. Karena abis itu setelah itu udah sama ada yang megang lah. Tapi emang kalo lagi hujan sebenernya mah kalo menurut saya ya. Dikasih makan ikan tuh gak begitu bermasalah. Kan kalo menurut orang lain ada bermasalah ya. Kalo saya mah, katanya kalo orang lain mah jangan dikasih makan. Takutnya nanti kenapa nyakit dengan lain. Kalo menurut saya mah aman-aman aja sih seharusnya. Cuman yang gak amannya buat yang ngasih makannya aja. Iya ke hujan. Nanti sakit. Oke. Selanjutnya. Ini general. Pernah gak salah masuk kamar mandi? Satu, dua, tiga. Kayaknya pernah. Pernah. Bukan lebih ke salah masuknya sih ternyata ada orang di dalam gitu. Bentar ada cewek. Tapi gak salah. Jadi kamar mandi umum gitu. Kamar mandi umum. Gak ada cewek gak ada cowok gitu. Oke oke. Bukan salah masuk kamar mandinya sih kayak sebenernya. Masuk ternyata ada orang. Masuk ternyata ada orang gitu. Oke tapi gak liat aneh-aneh kan mas? Oke oke. Soalnya kadang kan di mall atau dimana gitu ada suka kamar mandi cewek, kamar mandi cowok. Tapi tandanya tuh aneh-aneh gitu bentuknya. Kalo biasanya kan yaudah cuma cowok lurus. Kalo cewek pake rok. Ini ada yang bentuk aneh-aneh. Jadi kayak ini mana yang cewek, mana yang cowok. Aku pernah sama kayak gitu. Selalu masuk. Untung gak ada orang. Oke next. Selanjutnya pernah gak nyicipin pakan ikan karena penasaran? Satu, dua, tiga. Sama sekali mas. Gak pernah penasaran. Soalnya kan pernah ada di sosmed gitu. Orang nyobain makanan kucing atau makanan anjing. Terus dicobain katanya guys. Gak pernah berarti? Enggak. Sama sekali. Alhamdulillah. Karena udah keburu amis ya. Denyibonya udah males juga mau nyobain ya. Gak kepikiran aja. Saya mau udah percaya aja. Gak mau beri makan. Pakannya bagus. Oke guys. Oke next. Nah. Nomor 8. Pernah gak naksir cewek yang sama? Satu, dua, tiga. Kayaknya enggak. Masa sih. Enggak. Berarti emang seleranya berbeda. Iya. Tipenya beda. Oh. Oke oke. Aman guys. Gak pernah ribut soal cewek berarti? Enggak. Enggak. Oke next. Wah. Nomor 9. Pernah gak malsuin timbangan ikan pas lagi panen? Ayo pernah gak? Saya dilebihin gitu. Satu, dua, tiga. Lupa ngitung aku. Enggak. Oke. Amanah guys. Silahkan dibeli. Selanjutnya. Pernah gak curhat kalau saudaranya sampai nangis? Atau sampai kayak gak lau banget. Tentang apa? Pernah gak? Satu, dua, tiga. Pernah. Ini. Ini nih ya. Tentang apa guys? Kalau boleh di spill. Apakah tentang... Tentang doi mungkin. Sesuai ekspektasi tentang doi. Gak lau apa habis diputusin. Tentang orang tua aja sih. Yang satu tentang orang tua, satu tentang doi. Yang pertama memang tentang orang tua. Cuman mungkin dibalik itu kan itu mah pokok kali ya. Tentang orang tua. Mungkin di selain itu tentang doi lah. Tentang doi. Biasanya yang paling sering curhat kegalauan tuh Mas Dia ke Mas Rafi atau Mas Rafi ke Mas Dia? Saya sama-sama aja ya. Sama-sama aja. Sama-sama jarang. Bentar-bentar kalian berapa bersaudara? Dua. Emang berdua-dua. Berarti emang deket banget ya? Ya kemana lagi curhatnya kalau gak ke satu sama lain ya? Hmm. Oke berarti... Tapi justru kayaknya kalau curhat lebih ke sering ke temen masing-masing. Iya sih. Tapi kalian... Iya sih, gak salah sih. Cuman tapi kalian satu circle apa enggak? Satu circle banget. Satu circle banget. Temen-temennya sama? Hampir sama. Oh hampir sama. Satuin gitu mbak. Berarti kalau ada masalah ya kurang lebih satu sama lain pasti tau meskipun curhatnya. Ke temen. Iya. Hmm. Oke. Soalnya kadang-kadang adik saya nih misalnya ada masalah gak sesuatu gitu. Pas lagi jaman sekolah kan. Kita perasa sekolah ya. Saya kelas tiga, dia kelas satu. Hmm. Adik saya ada masalah nih. Saya tuh tau bukan dari adik saya. Biasanya dari temen saya. Temen saya tau dari temennya adik saya. Iya. Waduh. Berarti banyak kantek-kanteknya ya. Banyak detailnya ya. Ah udah gue dipapain nih. Tau aja lah ide. Oh. Enggak. Bukan tentang kayak gitu kok. Oh tentang doi. Enggak. Tentang apapun. Oke. Pernah guys ternyata. Next. Nah. Pernah gak ngerasa nyesel banting setir jadi pembudidaya? Satu, dua, tiga. Keren guys. Gak pernah nyesel. Konsisten terus. Bangga aja. Terus rencananya ke depan akan tetep terus budidaya ini? Atau akan coba-coba cari-cari ah daftar PNS ah kerja di UMN ah gitu. Atau terus nanti ini dijadikan sampingan atau didelegasiin ke saudaranya mungkin. Atau akan terus fokus di sini? Akan terus fokus sih mbak di sini. Akan terus. Saya pasti akan terus fokus di sini sih. Ya mudah-mudahan konsisten ya sama terus gitu. Atau maunya jadi DPR mas? Nyalon? Gak tau. Ya mungkin ada lah mungkin. Mudah-mudahan suatu saat gitu ya pas ada waktunya. Tapi juga pengen masuk ke sana tuh triggernya ya karena setelah jadi pembudidaya ini. Duh pengen deh kapan-kapan ya misalnya jadi sesuatu lah ya di pemerintahan yang bisa. Ya biar bisa mengembangkan pembudidaya lah gitu. Memaksimalkan potensi pembudidaya gitu. Keren guys. Jangan lupa dipilih pas lo nomor. Coming soon. Coming soon. Amin ya mas ya. Belum lah. Masih jauh mungkin. Ya pasti bisa mas aman-aman. Oke next. Pernah gak iri atau ngebandingin diri sendiri dengan saudara? Satu, dua, tiga. Gak. Sama sekali. Gak sih. Tapi iri-irian kayak. Ya enaknya dia gini-gini gitu. Pernah gak? Paling pas lagi masih kecil. Mas masih kecil. Pas udah gede udah. Aduh kayaknya beli ice cream saya. Gak dibeliin. Kayak gitu-gitu. Soalnya itu kayaknya semua saudara ya. Oke tapi. Kalian emang kayaknya. Personalitynya maksudnya nyambung gitu. Cocok sama-sama. Gak ada yang kayak satu introvert, satu extrovert ya. Ini introvert. Introvert banget. Introvert banget. Kalau mas dia. Extrovert. Gak tau orang extrovert. Tapi saya gak tau. Tapi. Saya sih ngerasanya introvert mbak. Ngerasanya introvert. Tapi ya. Ke satu circle yang sama jadinya kayak. Ya memang mainnya bareng-bareng terus aja ya. Gak ada yang kayak. Yang satu lebih sering main keluar. Yang satu di rumah mulu. Gak ada ya. Enggak. Enggak. Emang bareng-bareng terus. Cuman setelah kita di kuliah lah. Terus di jadi pembudidaya ini. Kita gak suka. Gak suka keluar. Gak suka. Jarang keluar sih. Sekarang jarang main. Ya mungkin dari pagi sampai sore udah kepanasan gitu ya mbak. Capek. Jadi pas pulang ke rumahnya udah aja. Setirahat. Setirahat. Berarti mainnya udah di kolam aja lah. Habis itu udah tinggal istirahat di rumah gitu ya. Oke mantap. Next. Pertanyaan terakhir. Pernah gak bantu nutupin kenakalan satu sama lain dari orang tua? Satu, dua, tiga. Wah gini-gini. Apa mas kenakalannya yang mungkin masih cukup proper lah di share di sini. Banyak lah. Apa terakhir? Terakhir. Cover apa nih? Hmm? Nge-backup apa? Nge-backup saudaranya untuk nutupin apa? Aduh. Aduh. Kayaknya. Tidak untuk dispil lah. Tidak untuk dispil. Ya kalau dulu. Ya gak bisa dispil ada gak? Ya mungkin pas kecil lah gitu. Ya dulu pas SMA mungkin. Bolos. Olah. Sering. Becap-becapan ya? Becap-becapan. Dek kakak mau bolos dulu. Becap dulu ya. Atas gantian gitu. Oke. Tidak untuk ditiru. Tidak untuk ditiru guys. Ini kenakalan normal ya. Remaja ya. Oke-oke. Oke guys. Udah abis ya pertanyaannya? Oke itu pertanyaan terakhir. Terima kasih banyak ya Mas Dio, Mas Raffi. Gokil. Seru banget ngobrol hari ini sama adik berkakak ini. Kakak beradik ini. Terima kasih banyak Mas udah mau sharing-sharing. Datang ke Podcast Segara dan bagi membagikan cerita inspiratif kalian. Semoga makin banyak nih anak-anak muda. Terutama Gen Z. Yang maulah terjun di usaha bodi daya. Karena bener-bener menjanjikan guys ini peluang bisnis yang keren banget lah. Gitu. Makasih banyak sekali lagi. Iya. Makasih banyak. Makasih banyak. Last but not least Sobat Bahari. Jangan lupa buat subscribe YouTube channelnya KKP untuk bisa update terus. Episode-opisode Podcast Segara lainnya. Dan jangan lupa juga follow semua sosial media resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Segitu dulu episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah. 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 Dadah.